Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah hukuman tunai Allah SWT di dunia Untuk pembunuh cucu Rasulullah SAW Sejarah mencatat bahwa Allah SWT menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan Al-Hussein Di tanah Karbala, Iraq Cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW ini terbunuh bersama sebagian besar pemuda Ahlul Ba'id Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Hussein mendapat hukuman Allah di dunia ini Di antara mereka ada yang mati dibunuh Ada yang ditimpa kebutaan, ada yang kulit wajahnya menghitam Dan ada pula yang kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat Abu Raja Al-Attaradi menuturkan Janganlah kalian mencelah keluarga yang tinggal di tempat ini Maksudnya Ahlul Ba'id Nabi SAW Dahulu kami punya tetangga dari Balhajim, Kufah Suatu hari ia berkata Bagaimana pendapat kalian tentang si Fasik bin Fasik yang dilaknat Allah ini Si Fasik yang dimaksudnya adalah Al-Hussein Seketika itu juga Allah melemparkan noh tah putih dari langit ke matanya sehingga ia buta saat itu juga Sungguh akan menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri Atau bin Muslim meriwayatkan dari Ibnu Sudi bahwa ayahnya Sudi bercerita, dahulu kami para budak biasa menjajakan tekstil di perkampuhan Karbala Suatu hari kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Al-Hussein Laki-laki itu berkata Wahai penduduk Kufah Kalian memang pendusta Kalian bilang bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Hussein telah dimatikan Allah Dalam kondisi su'ul qatimah Atau terbunuh secara keji Buktinya aku masih hidup Padahal aku berada di tempat kematiannya ketika itu Bahkan kini aku mempunyai harta yang paling banyak Mendengar itu kami pun segera menyudahi makan Ketika itu lentera masih menyala Pria itu kemudian beranjak untuk mematikan lentera tersebut Ia berusaha mengeluarkan sumbu lampu dengan jari tangannya Tapi tiba-tiba api menyambar jarinya Ia berusaha memadamkan api tersebut dengan meniupnya Tetapi ketika jari itu didekatkan ke mulut api justru menyambar janggutnya Ia pun berlari ke kolam lalu menceburkan diri ke dalamnya Tetapi kulihat api itu tetap menyala di dalam air dan membakar tubuhnya sampai hangus seperti arang Ada banyak riwayat yang mengisahkan hukuman Allah terhadap para pembunuh Al-Hussein Dan sebagian besarnya merupakan kisah sahih Ibnu Qadsir menuturkan sebagian besar riwayat tentang petaka yang menimpa para pembunuh Al-Hussein adalah syahi Sedikit sekali dari mereka yang berhasil selamat dari petaka dunia Tidak seorang pun dari mereka yang mati tanpa menderita sakit sebelumnya Dan kebanyakan mereka menderita penyakit gila Al-Amash mengatakan aku mendengar perihal seseorang laki-laki sengaja buang air besar Di atas makam Al-Hussein bin Ali Maka Allah menimpakan penyakit gila, lepra, sopak dan berbagai penyakit serta musibah kepada keluarganya Para pembunuh Al-Hussein dan Ahlul Ba'idnya Juga menjadi buronan yang terus dikejar pasukan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Ad-Sakafi Seorang yang ingin menuntut balas atas kematian Al-Hussein dan Ahlul Ba'idnya Pada tragedi Karbala Akhirnya pasukan ini berhasil menggelandang mereka satu persatu kehadapan Al-Mukhtar Al-Mukhtar lantas memerintahkan untuk membunuh mereka dengan cara yang berbeda-beda Sesuai dengan kekejian mereka terhadap Al-Hussein ketika itu Syamar bin Zul Jauhan dibunuh dalam sebuah penyergapan yang dilakukan pasukan Al-Mukhtar Ketika itu Syamar menghadapi pasukan tersebut tanpa sempat mengenakan baju atau menyentuh pedangnya Syamar memang sempat melukai mereka namun Abu Humarah kemudian berhasil membunuhnya Jasadnya lalu dilemparkan untuk makanan anjing Kauli bin Yazid Al-Asbahi juga mengalami nasib yang sama Ia dibunuh lalu jasadnya dibakar Pasukan Al-Mukhtar menghukumnya demikian karena dialah yang membawa kepala Al-Hussein Omar bin Sa'ad bin Abu Wakos juga mati dibunuh Ia adalah komandan pasukan yang membunuh Al-Hussein Anaknya Hafs juga ikut dibunuh Sedangkan Sinan bin Anas laki-laki yang dituduh sebagai pembunuh Al-Hussein lari dan menjadi buronan Namun rumahnya direbohkan Adapun Hakim bin Tufail At-Ta'i Orang yang memanah Al-Hussein Ia juga dibunuh pasukan Al-Mukhtar Demikian pula dengan nasib Omar bin Sabah Asad Menurut catatan Ibnu Kaldun Al-Mukhtar terus memburu para pembunuh Al-Hussein Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Ubaidullah bin Asad Al-Juhani Malik bin Nasir Al-Kindi Dan Ham bin Malik Al-Muharibi Yaitu di wilayah Kodisiyah Ia langsung meringkus dan membunuh mereka Dia juga menangkap Ziyad bin Malik Abdubai Imran bin Khalid Al-Atsari Abdurrahman bin Abu Hashkah Al-Bajali Dan Abdullah bin Qais Al-Kaulani Orang-orang ini adalah yang dahulu merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa Al-Hussein Al-Muhtar lalu membunuh mereka semua Abdullah atau Abdurrahman bin Talhah Dan Abdullah bin Wahyib Al-Hamdani Yaitu Sebubu Al-Amash juga ditangkap dan dibunuh Usman bin Khalid Al-Juhani dan Abu Asma Bis bin Samid Al-Habisi juga bernasib sama Keduanya terlibat dalam pembunuhan Abdurrahman bin Akhil dan merampas barang-barang miliknya Setelah ditangkap, keduanya dipunuh dan dibakar Para pembunuh Al-Hussein terus diburu dan dibunuh dengan cara yang berbeda-beda Jika si pelaku tidak ditemui, rumahnya pasti dirobohkan Itulah azab dan hukuman tunai Allah SWT di dunia Untuk pembunuh cucu Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh